Membaca memori kita, dan dia seolah-olah gue ini santet. Akhirnya baru tuh, oh ternyata ya bener bukan dia. Tapi gue flashbackin dari benda itu, oh ternyata bukan dia memang. Makhluk itu udah ada di ibunya, jadi gak, yang kayak kita, wah disini ada kuntilanak nih. Selamat datang di youtube channel indi.go.traveller Terima kasih teman-teman kalian yang mampir ke channel ini, dan menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tidak di skip ya. Mars, kau lagi flu. Gele, seru meper. Gak ya, Mars emang lagi flu aja, tapi... Iya flu aja, kalau. Corona lu ya, Corona. Corona dia, Corona. Enak dong, bil. Bil. Oh salah ya. Corona yang bil. Aduh, aduh. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau cerita, kalau beberapa waktu yang lalu, lagi pernah ngerapet banget ya, Mars. Kayak lagi atit. Oh lagi atit, oh baik. Sorry ya teman-temannya, kalau micnya agak-agak noise, ini penjaga-penjaga Mars lagi agak rapat gitu. Jadi agak-agak noise. Oke teman-teman, jadi kita lagi mau cerita, beberapa waktu yang lalu, gue dapat ada yang kontak subscribernya di Dutgu Traveller, yang dia cerita kalau sering diganggu sama Astral di rumahnya gitu. Dan akhirnya, gue, Corona siapa Adam sama Mars, gimana mau untuk bantu nggak gitu. Dia sih minta tolong banget sama kami untuk dibersihin rumahnya ya. Akhirnya... Sapu, ngepel gitu. Sama. Goklin kali gitu. Goklin anjay. Akhirnya, Adam dan Mars semangat untuk ayo bantu gitu. Dan akhirnya kita pergi ke sana gitu. Nah, jadi ternyata pas kita ke sana, sumber masalahnya apa, Mars? Kalau gue dari sebelum nyampe ke sana kan udah minta dulu kan, ya seperti biasa, minta foto dulu supaya nama biar bisa ngetrack dulu kan. Betul, betul. Nah, dari foto, pertama kali ngeliat foto tuh kayak dirumahnya ya makhluknya biasa aja gitu. Nggak ada yang gimana-gimana. Tapi pas ngeliat foto dari orangnya, gue langsung tau, oke ini masalahnya di sini nih. Di sini nya itu apa? Di ibunya. Oh, gitu. Oke, di ibunya. Nah, ternyata setelah kita datang ke sana pun, pertama yang kita lakukan adalah cerita dulu nih, si subscriber kami itu cerita dulu sumber masalahnya. Kenapa sih ternyata dulu, menurut ceritanya dari mereka, dulu si bapak sempat dipelet ya. Tersangkut cinta segitiga asing. Sampat dipelet, dan setelah itu beres, ibunya disantet. Yang kena imbasnya malah ke ibunya. Ke ibunya, oh gitu. Nah, akhirnya Adam dan Mars mencoba ngetracking dulu sumber astral ya, makhluknya itu sumbernya ada di mana. Nah, dan akhirnya kita pertama itu keliling dulu ya, keliling ke rumahnya itu mendeteksi, sebenarnya sumber astral itu ada di mana sih. Dan ini dia, gue akan kasih lihat video pada saat kami di sana, dan kita mendeteksi, kita mendeteksi mas Maluk di peruangan ya. Peruangan kita deteksi mulai dari pertama sampai terakhir ini di videonya. Selamat datang di youtube channel ini di .go.traveller, teman-teman. Dan kali ini, gue sama Mars sama Adam, kita lagi ada di tempat di rumah subscriber kita yang beberapa waktu yang lalu meminta kita untuk membantu menyelesaikan astral yang ada di rumahnya. Dan kali ini, karena kebetulan ada Adam, kita, Adam akan, Adam amat sepakat untuk membantu ya. Dan kita akan mulai coba lihat ke lokasinya, ke sumbernya di mana, dan sebenarnya akar masalahnya seperti apa, sebelum kita jalan ke atas, tadi kita sudah konsultasi, sudah sharing segala informasinya, kita sekarang mau ke atas dulu ya. Oke, lanjut. Di mana sumber? Kamar. Kamar. Kamar utama? Kamar ribu, Pak. Kamar ribu, Pak. Oke. buat ke atas. Kan aja. Apa? Mas emat untuk dia. OK, sekarang apa yang harus ditampak? Anakcak, menurut naik POGG? Lalu berdua lakukan mars sama Adam? Cari sumbernya dimana kerap, nggak ngumpet kan. Biasanya kalau misalkan memang lagi mau dicari, dia pindah pergi kemana atau ngumpet atau gimana. Kekarawas? Suka ngumpet di isa. Nggak ngumpet. Kalau gue lihat dari sumber kasur, itu banyak jujak astral sih. Bener lho, banyak jujak astral. Karena kan gue jelasin, karena astral itu kalau dia ada aktivitas, dia pasti ninggalin energi, bekas energinya. Dan ini masih ada di kasur. Berarti dia, dari sini kadang yang kayak Mas Tunjuk sama lokasinya di sini. Pak, Ibu suka tidur di sebelah sini? Iya. Ibu yang di sebelah sini? Tapi kalau Ibu tidur di situ, saya tidur di sini, nggak benar gini. Tapi kalau saya tidur di sana, Ibu tidur di sini, pasti. Ini itu, sama ini. Nah, gitu. Terus, Kak, ini dia. Itu dia kakak bilang. Saya pernah tidur di sini, ada yang keluar dari sini. Tapi kakak bilang ini, wah kok sama? Terus yang kiai dari kebumen juga gitu. Ini Pak Artakan ini. Gitu. Jadi dari Mars apa Mars? Sudah, kalau lagi ngegangguin tuh biasanya lagi suka berdiri tuh dari sudut sini nih. Kalau lagi ngeliatin. Hmm. Lagi bikin aneh-aneh. Hmm. Iya. Sama itu. Itu yang dimaksud apa? Oh. Itu nih. Itu yang paling berginya. Enggak hati. Enggak hati. Enggak hati. Enggak hati. Enggak hati. Enggak hati. Sayang banget. Padahal dia bisa jadi penjaga. Harusnya. Kalau pasti. Kalau itu enggak enggak dibakar Pak, dia cuma pengen ngejaga. Maksudnya dia cuma mau menggunakan tempat ini doang gitu. Jadi kalau misalkan itu dia stay di sini, itu enggak akan mengganggu. Itu malah jadi bisa membantu. Misalnya jadi penjaga. Enggak hati. Enggak hati. Enggak hati. Enggak hati. Nantinya gini sih buat aku next time. Jangan terima barang apapun lagi Pak. Iya. Karena konteks. Jadi gini. Kasus di lapangan itu kadang-kadang. Orang pintar kebanyakan. Dia kasus supernatural astral. Kayak santet. Terus dia ngobatin pakai astral. Itu rumah udah jadi kayak perang. Nah dan itu enggak bakal selesai biasanya. Kalau dia sama-sama kuat. Yang ada berdampak negatif lagi ke orang rumah. Termasuk di badan. Jadi buat aku mendingan cari supernatural. Next time. Next time kita ngomong next time. Cari yang enggak berhubungan dengan seperti itu. Gitu aja oke. Nah ini lu mau. Pokoknya lu pilater bener-bener. Udah. Ini udah tadi. Udah bersih. Gua banyak penilai. Enggak percaya gua sama mereka. Itu tinggi banget. Gua takut. Jadi setelah kita beresin. Nanti belum selesai. Itu yang buat aku tiba. Gua kesian di ibunya. Gitu. Oke bu. Kayaknya disini udah selesai. Ini aman sih. Tapi nanti paling ya. Di atas itu? Sebenernya pusatnya itu bukan disini. Pusat energi disini. Tapi astralnya itu di badannya si ibu kayaknya. Oh gitu. Oke. Tapi di atas itu ada benda? Enggak. Iya. Enggak. Senjata tajam doang. Senjata tajam doang itu gak ada. Enggak pernah dikasih. Iya. Nah. Kalau bisa pak. Kalau saranku. Dengan ibu lagi kondisi seperti ini. Mending ini jalan disini. Iya. Itu bisa. Dua itu jalan di dalam kamar. Panas. Bisa gampang untuk dipengaruhin sama mereka. Hmm. Kamunya yang apa? Ya ada belati. Iya. Jangan disini. Mas yang ini lihat aja. Tinggi ibu. Iya. Nah kita emang gak nyampe. Apa itu retakan tembok doang? Itu fungsi saya disini. Ini seanak saya. Yang nomor satu. Iya. Boleh deh. Gimana? Kita lanjut. Kita retakan sedikitnya. Ini apa. Mana lagi yang mau lo kelilingnya? Antas. 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 selamat menikmati 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 orang kuat itu ya di kamar utama Oke kalau boleh diterim lagi sosok-sosoknya apa sih yang dilemari itu sama yang di pojokan kalau yang dilemari itu yang yang sosok yang ngegangguin itu laki-laki nggak terlalu ya postur badannya ya postur badan laki-laki biasa tapi nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget juga dia nggak gangguin sih sebenarnya cuman kadang bukan dia yang ngegangguin jadi tapi di dalam lemari itu memang ada yang tinggalnya yang tinggal ini sosok yang gua bilang ini nih yang yang laki-laki ini tapi ketika dia dia itu sering jalan-jalan pergi kemana gitu nggak selalu dalam situ ketika dia keluar tempatnya dia itu dipakai untuk menjadi alat ngegangguin mereka makanya suka ditenang-tenang ini tapi yang ngegangguin ini satu yang ada di ibunya Oh gitu yang dikirim ini Oke nah nah si sosok ini laki-laki ini laki-laki berpostur seperti orang ini orang biasa kalau yang tinggal dalam lemari itu nah ketika ketika gue nyampe situ gue liat ada dia terus gua nanya dong lu nih yang suka ganggu-gangguin yang nendang-nendangin suara dari dalam lemari Oh enggak kok bukan terus ya karena gua nggak percaya ya udah lo cabut dulu deh gitu dia cabut akhirnya baru tuh Oh ternyata ya bener bukan dia tapi go flashback-in dari benda itu ternyata bukan dia memang oke Oh terus yang berarti itu yang sosok itu udah pas kita lagi sana dia mundur dulu backup dulu dia out gitu kayak cuman enggak gue cuman nungguin doa gue cuman numpang tidur anjing di sini gitu oke kita berdua yang diadam yang diketembok itu apa yang diketemuk itu nggak ada makhluknya sebenarnya tapi itu adalah kayak kayak dimensinya pembatasan gitu loh makhluk yang yang ada di ibunya ini bisa gampang aksesnya dia untuk keluar masuk tuh lewat situ gitu gitu jadi masih pasti kan ada energi-energi yang tersisa kan dan di kasur di kasur itu kenapa yaitu sisa-sisa energi doang jadi nggak ada lu kan cuma sisa iya kan di video tadi juga ada mula mention kan di kasur ini banyak-banyak energi astral gitu apa intensitasnya tinggi gitu kan jadi selama kita jalan-jalan di walaupun di kamar ibunya itu enggak enggak ngeliat gak nongoli bener-bener tuh si makhluk yang ngegangguin yang yang jadi alat santetnya tapi memang makhluk itu udah ada di ibunya jadi enggak enggak yang kayak kita wah di sini ada kuntilanak itu juga gitu nah makanya disitu di kamar itu pun pada saat Adam coba deketin ke si ibu kan itu emang langsung bereaksi gitu ya si ibu langsung pusing gitu karena kan makhluk yang ada di dalam badan ini ngerasa kayak terancam kan Oke suwe ini mau ngapain lo gitu lu nggak jika berantem gue atau gimana nih gitu itu pas ada pas ada mendeket itu beneran itu itu juga apa ya hal yang pertama kali gue lihat ya sangat-sangat tidak logis gitu ada orang dideketin sama ada deket doang ibu segini ini ada mengganggu nyentuh apa-apa tangannya di gini doang terdapat pusing wah itu karena mengeluarkan energi kan bahwa sengaja emang energinya untuk dibentrokin gitu sama Adam biar ngediteksi ini makhluknya beneran ada di situ ternyata ya oke dan akhirnya kita besok kita udah deteksi di kamar utama kita beralih ke lantai ketiga ya nanti ketiga tuh kayak ada ada kayak gudangnya tempat yang enggak bukan gudang sih ruangan sebenarnya tapi buat naruh barang yang tidak terpakai doang doang nah Mars langsung apa ya langsung tertarik dengan satu ada lemari gitu berjajar itu itu apa Mars kalau bilang disitu ini ada nih ada isinya gitu ya itu itu jadi jadi tempat tinggalnya mereka doang sih sebenarnya jadi sebenarnya di dalam rumah itu kan ya lumayan banyak ya karena banyak juga tempat-tempat yang enggak dipakai itu cuma jadi ya lo bayangin aja rumah empat lantai oke tapi yang yang dihuni yang di aktivitasnya aktivitasnya bekerja dengan baik itu cuma di ruang tamu karena keluar masuk meja makan sama lantai atas lantai atas cuman iya lantai dua cuma tempat tidur doang lantai tiga lantai empatnya enggak ada aktivitas gitu jadi banyak tuh nimpuk disitu dan itu ruangannya ada kebukanya gitu kan habis jemuran terus kebuka gitu kan pelong jadi lebih gampang untuk mereka masuk oke nah di lantai akhirnya di di apa namanya lantai tiga itu dan kalau belum menarik di ada Australia di dalam itu bentuknya apa sih yang di rumah ada yang kayak gua nggak tahu ya mungkin di daerah sekitaran daerah rumah situ tuh ada yang bekas bekas ini intuyul bekas pelihara tuyul atau gimana oke tapi udah enggak enggak bekerja lagi gitu lho udah nggak diurusin nggak diurusin nah dibuangnya tuh ke tempatnya random tapi akhirnya dia menemukan tempat untuk tinggal di situ karena kosong tadi tapi bagusnya nggak ganggu karena udah nggak punya energi maksudnya udah nggak udah nggak ada yang ngontrol juga kan enggak reaksi makan lah terus biasa-biasanya sih paling perempuan terus yang muka hancur gitu-gitu doang muset nggak ganggu tapi dia cuma bener-bener kayak cuma tinggal doang malah kalau yang kayak gitu-gitu menurut gue ya nggak perlu diusir juga oke karena mereka bisa jadi ngejagain malah misalkan lo abis keluar terus sengah-sengaja ketempelan ketempelan gitu kan terus lo bawa ternyata yang ketempelan ini lebih negatif mereka bisa jadi kayak nih ngapain nih masuk-masuk rumah gua kayak gitu jadi mereka yang protect duluan terus yang ketempelan tadi mentala makanya pas di situ gua nggak nggak bersihin gitu-gitu karena oh nggak mereka bisa kok diperguruhin untuk ngejagain oke secara otomatis ya nggak perlu disuruh oke mereka ngelindungin istilahnya mereka ngelindung bukan ngelindungin oke mungkin dia nggak ada keterkaitan sama orang yang punya ini rumah gue gitu loh pikiran mereka ini rumah gue lo masih mau ngambil tempat gue senaknya gitu oke secara tidak langsung ya makanya dia pasti ngeprotect oke terus kita berada ke lantai 4 di lantai 4 itu Adam kan sempat di di video tadi Adam sempat kayak kayak ngunci lah dia pasang-pasang pintu ya pager lah nggak pagerin gitu-gitu dan itu kita juga ngerasain Chris ya di torrent itu ya ada-ada sempat noise gitu ya itu apa sih Mars waktu itu itu gue males banget sih ngeliatnya sebenernya dari pertama pas gue naik buka pintu kan kalian ke arah kiri dulu kan Nah gue yang buka pintu jendela itu pas gua keluar tak cahilah ini nggak enak banget pantesan aja badannya itu gede berbulu gitu kayak kayak ini tuh masih gedru gitu loh oke gede berbulu badannya itu buluan semua terus taring gitu tapi tarinya nggak terlalu panjang-panjang banget coba tak ada taringnya kan itu yang rese banget itu yang kadang-kadang suka rese makanya Pantesan itu pas Adam ke situ eh gua sama Adam situ sama Chris ya kita kepojokan situ Mars tadi mau ke situ akhirnya nggak jadi karena ada burung iya setelah akhirnya wah ya ada noise tuh sempat ada noise disitu kan anjir gua bilang ternyata begitu iya gunduru gitu ya udah lah gue udah males gue males kalau ketemu-ketemu yang kayak gitu soalnya nggak enak kalau ketemu genduru tuh nggak enak apalagi perempuan ya Aduh tar gua di eh 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 oke harusnya laki-laki aja udah silahkan jadi eh genduru yang itu sama seperti yang ada di ibunya bukan bukan Oh bukan beda lagi bukan dia hanya kalau yang genduru yang ada di ibunya itu dia hanya kadang suka kesitu Oh itu kan ada ada beberapa siku gitu kan jadi kadang-kadang kesitu jadi nggak ini Oh jadi ada beberapa entitas genduru disitu ya wadidaw oke eh terus kita habis itu ke kamar ada kamar-kamar sama satu lagi yang yang sebelum sebelum kita masuk ke ruang kaca itu ya sebelah kirinya itu ada pocong gede banget anjay yang ke arah gue ke arah gue dong ya kan gue ke kiri dulu kan iya itu anjay lu gak bilang bilang belum bilang gini kan gue kan masuk keluar ada pocong gede banget anjay kan ada barangnya kan cuma sedikit doang bagian sana tapi ada celahnya kan itu tuh kayak eh kan kayak ruangannya kayak ke belah dua gitu itu sama yang semen apa bukan semen besi-besian itu nah itu pocongnya segede itu segede setengah setengah bagian itu gede banget terus bapaknya pas gue ngeliatin bapaknya nanya itu apa disitu ada apa ya bang ada pocong wah pantesan aja saya habis ngasih makan burung pas itu sempet ngeliat ada bayangan kita ayo iya 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 emang ga enak auranya malanya aduh ngocop aduh oke nah terus eh akhirnya kita turun lagi kan ternyata dari pas sampai lantai atas kita udah Mars sama Adam udah sepakat udah ketemu nih setelah sumbernya bukan di ruangan ternyata sumbernya itu ada di beliau nya ada di ya ibunya dan ada di bapaknya gitu dan akhirnya oke akhirnya kita putuskan untuk turun aja dan lu apa melakukan apa Mars setiap ruangan lu apain waktu itu itu dibatesin jadi karena mereka kan hampir setiap ruangan itu ada ada terasnya kan nah itu dibatesin biar apalagi jadi ter ini teras langsung pohon mangga lah itu yang di kamarnya si ade ya poha am ade nah mereka kan satu teras sama kamar nyokapnya kan iya 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 kayaknya dikasih batasan supaya yang ada di pohon mangga di pohon mangga itu ada kuntilanaknya makanya itu dikasih batasan supaya lu nggak boleh ya masuk ke sini lu mau tinggal di situ ya tinggal di situ aja tapi jangan masuk ke sini gitu kalau yang dari dalam rumah dari kamar dari arah kamar mandi sama di tengah ruang itu di lantai dua itu itu ada kuntilanak merahnya makanya dibatesin supaya dia nggak masuk ke kamar-kamar oh tapi akhirnya kan kuntilanak merah lu bawa kan nah karena bapaknya minta kan ya ini mau dibawa apa gimana atau dibatesin aja udah bawa aja ya udah gua kasih ke Bobi wakari kan jamih kamu di spesialis kuntilanak merah lo pokoknya si resi memang nih anjir sampe pulang anjir ngoblo kayaknya nge lupa di ambil lagi gua kenupakan maka kurang aja maka kurang aja aduh oke jadi lu sama Adep udah sepakat kalo ternyata sumbernya di ibu dan di bapak oke Nah sebenernya di ibu itu atau di bapak itu ada susok apa sih? Kalau di bapak itu enggak sih ya Sisa-sisa aja gitu Sisa-sisa yang dari bekas peletannya dulu Jadi itu cuma mesti dibersihin sedikit aja Biar dinetralisir lagi Tapi kalau di ibunya ini yang agak Masih udah jadi satu sih sebenernya ya Itu susahnya Iya karena kejadiannya ternyata kejadian 2014 Kejadian pelet dan satu itu di tahun yang sama ya kiri-kiri? Enggak 2000 Sabar Gue lupa lagi Pokoknya bapaknya di pelet dulu Terus beberapa tahun kemudian Dia berangkat ke satu kota Terus akhirnya dia sembuh pulang Akhirnya enggak lama ibunya Oh begitu Sekitaran 2014an lah Oke oke Jadi ya hampir udah sekitar 6 tahun lah kejadian itu Alright Terus berarti yang di ibu itu apa susahnya? Yang di ibu itu susahnya laki-laki Berbandannya gede Terus yang agak sekel juga gitu loh Yang jelmaannya hampir sama kayak generwa memang Oke Nah itu energinya gak bagus banget Tapi yang bikin beteng yang lagi adalah dia udah jadi satu sama Sama ibunya gitu Udah jadi satu sama di karakternya ibunya Secara gak langsung Karena itu udah bertahun-tahun juga kan Itu udah cukup lama Kayak gitu tuh udah jadi mengganggu karakternya Bahkan kalo misalkan ada case kayak gitu Kita udah bisa susah untuk Tau nih Ini orangnya Ini karakter lo sebenernya apa bukan? Karakter orang itu sebelumnya Sebenernya atau karakter si astral? Malah kan misalkan gue punya Gue dibikin-bikin gitu amit-amit Amit-amit Dalam jangka waktu selama itu 5 tahun Bisa aja karakter gue yang sekarang berubah total Tapi di dalam diri gue Enggak nih karakter gue Tapi kadang-kadang gue bertanya-tanya Emang ijaya gue kayak gini ya gitu Cuma orang lain kan yang tau Oh dulu gak dia gak gini nih Tapi gak tau juga sebenernya ada apa Nah biasanya kayak gitu Jadi udah jadi satu sama karakternya Sama pola pikir juga Selain mengaruhi seperti itu ya Nah semakin lama semakin lama Itu bisa mempengaruhi kesehatan juga jadinya Karena gak sehat kan Pikirannya segala macam Oh terus Mar sama Adam juga mendeteksi Di bawah itu Di bawah itu pernah ada benda yang ditanam? Iya Apa sih? Itu yang gue males sih sebenernya Dan kondisinya rumahnya udah di-flur semua ya Jadi udah gak bisa dibongkar lagi Iya Kasian sih sebenernya Nanam-nanam itu kan bukan kemauannya dia sebenernya gitu kan Itu karena suruhan sama orang kan Yang pernah dia minta tolongin Untuk datang kesitu Nah akhirnya dia nanam Kayak batu gitu sih Tapi bercahaya gitu Itu yang bikin energinya gak balance jadinya Gitu Itu ada di teras Satu di teras sama satu lagi di belakang Dua-duanya bentuknya itu? Oke Nah itu yang bikin kayak aduh Kasian sih sebenernya sayang banget gitu Tadinya gue bilang kan Masih bisa dicabut gak? Kalau masih bisa dicabut ya cabut aja langsung Gitu Tapi Karena udah di-flur Udah di-flur Rumahnya udah bagus Udah di-betonin semua Ya udah Cuma bisa kita netralisir aja Jadi gak bisa dicabut jadinya Oke Sebenernya bisa Tapi Kita beli untuk Denetral ini cukup kok ini Oke Ya effortnya banyak lah ya Karena harus dibongkar lagi Lantainya Dan harus dicari Tau Ketemobok Gitu ya Pokoknya Mendeteksi ada dua tempat Satu di teras Yang dulunya bekas kolam ya katanya Terus satu lagi di Di belakang situ Washtuffle Oh di washtuffle Oh dekat situ Oke oke Iya gitu Itu Hasil kita Ngeliat-liat rumahnya Tapi ternyata Ya tadi Adam sama Mars kan sepakat Ternyata Bukan di Ruangan Makhluknya Gitu Atau yang ganggu tuh Bukan di ruangan Dan akhirnya Lu cuma Tadi cuma Pagerin aja Masing-masing Adam sama Mars Pagerin ruangan-ruangan semua Seluruh rumah Dan emang Tadi kalo emang ada beberapa Makhluk yang emang Eh buah aja gitu ya Dibawa pulang sama Mars Enggak nih Gila kali Di bawah Rumah gua udah penuh Dibawa Titipin ke gua gitu ya katu Titipin ke gua Terus sama Adam Dibawa Tau di Di Kalimana Dibawa Adam Anjir di Tangerang Aduh Gokil lah itu Ya ternyata Ternyata Mars lupa gitu Sampai pulang tuh lupa Ternyata masih ada di gua Karena kita beda kendaraan Ya dia langsung pulang ke rumah Gua nantrin Adam Lupa Dan akhirnya Gua berhenti di pembensin Di daerah Tangerang Mana gua gak tau lah pokoknya Dibawa berantah lah pokoknya Udah buangnya sini Anjir Nah tapi Itu dia Suasana Suasana Apa Room tournya tadi Dan sebenernya Masalahnya kan ada di Ibu dan bapaknya Nah kita Move ke video berikutnya Karena kita akan bahas Adam sama Mars Itu Apa ya Melakukan apa terhadap Subscriber kita ini ya Jadi temen-temen Jangan di skip Video berikutnya Jangan lupa ya nonton Jangan lupa di subscribe juga channel ini Jadi Sampai ketemu di next video Bye bye